Mengenai yang tadi Bante Yang mengenai apa Bante mengatakan bahwa Banyak guru-guru meditasi Yang mengatakan bahwa Apa yang dia pelajarin Dengan metode-metode yang sudah dia pelajarin Bahwa hal itu adalah Bermanfaat atau sudah mendapatkan hasil Bagi guru-guru tersebut Bante yang seperti tadi Bante sudah sebutkan Ada metode mahesi Ada metode-metode yang lain Nah pertanyaannya Bante Kita ini adalah umat awam Atau umat perumah tangga Yang dimana kita ini Masih memerlukan bimbingan Tentang pengetahuan tentang meditasi Sedangkan guru-guru meditasi sendiri Itu menyatakan bahwa Metode mereka adalah metode yang benar Nah bagaimana cara kita menyikapi hal seperti ini Bante Demikian terima kasih Bante Ini sama seperti pada saat kita semua Mau beli motor Saya yakin setiap dealer motor mengatakan motor saya ini paling top Betul ya Ya setiap penjual motor pasti mengatakan motor saya ini adalah motor yang paling top Paling cocok dan paling bermanfaat bagi kita Ya sedangkan kita tahu dealer motor itu tidak hanya satu Merek motor saja sudah tidak terhitung banyaknya Nah jadi sama seperti kita memilih motor Yang mana yang paling nyaman yang mana yang paling terjangkau Yang mana yang paling efektif Itulah yang kita pilih Sama seperti meditasi Memang banyak guru-guru yang muncul Tetapi jangan lupa Meditasi itu hanya sekedar Metode-metode yang diajarkan Itu sama seperti kalaman suta Hanya sekedar alat Untuk membantu Ya Sambudha pilih memberikan perumpaman Ya Semua hal tersebut itu diumpamkan seperti sebuah sampan Yang membantu kita menyeberangi sungai Pada akhirnya Ya dalam meditasi Ya pada akhirnya Ya alat tersebut Ya pada tahap tertentu Akan kita tinggalkan Nah karena apabila kita mencapai suatu tahap tertentu Kita akan tahu dengan sendirinya Akan muncul sebuah pengetahuan Yaitu tentang sebuah metode Yang dapat kita gunakan untuk lebih lanjut Ya jadi guru-guru meditasi yang ada Semua metode yang ada Ini sebetulnya hanya alat pertama Langkah awal Bagi anda batu loncatan Bagi anda seterusnya adalah Usaha kita sendiri Seterusnya metode yang muncul Ya karena usaha kita sendiri Metode yang kita gunakan Secara pribadi Yang paling cocok bagi anda Yang paling efisien atau efektif bagi anda Yang sekiranya Sekiranya dapat membantu anda Ya karena Metode yang diajarkan Itu belum tentu cocok bagi kita Ya ada orang yang bisa atau mampu Meditasi duduk dalam waktu yang lama Ada juga yang tidak mampu Ya meditasi dalam duduk waktu yang lama Kalau kita duduk mampu dalam waktu yang lama Ya kita bisa menggunakan metode-metode tertentu Apabila ternyata kita tidak mampu Kita bisa menggunakan metode yang lain Atau kita bahkan punya metode sendiri Ya tentu Ya harus kita analisa Terlebih dahulu Ya jadi Metode meditasi yang ada Sampai sekarang Apakah Mahasi Apakah Goenka Apakah Pauk Atau bahkan ya Misalnya Metode dari Thailand Sri Lanka Atau bahkan dari Barat Ya sudah ada sampai sekarang Atau bahkan dari sekte lain Ya misalnya dari Wajrayana Atau Tantrayana Atau dari Mahayana Atau bahkan objek-objek Yang di luar dari 40 Objek Samatha Dan 4 objek Vipasana Ya itu semua Ya apabila ingin Anda lakukan Pilihlah Ya pilih yang paling efisien Pilih yang paling efektif Pilih yang dapat membantu Anda Mencapai tujuan Anda Ya jadi Metode meditasi tersebut Bisa kita pilih Atau bisa kita seleksi Yang mana yang paling efektif Yang mana yang paling efisien Dan yang paling penting Yang mana yang paling cocok Dengan Anda Ya dan sedikit Saran ya Apabila Anda sudah mendapat Metode yang paling cocok Dengan Anda Ya misalnya Oh Bante Saya cocok dengan pernafasan Dari guru si A Metode Ya anggaplah metode meditasi A Ya maka Anda Silakan untuk mengikuti meditasi Atau metode tersebut Tetapi saya sarankan Jangan merendahkan metode yang lain Jangan mencelak Metode yang lain Jangan mengesampingkan Atau menolak Metode yang lain Silakan Masing-masing eksis Dengan harmoni Nah silakan Masing-masing eksis Dengan caranya Sendiri Kita tidak perlu Kita tidak punya hak Untuk mencelak Metode yang lain Bila kita merasa Oh A ini sudah baik Saya cocok dengan si A Ya A ini membawa manfaat A ini membawa perkembangan Pada batin saya Silakan untuk diikuti Tetapi jangan Jangan sampai Mencelak yang lain Ini Tidak hormat Dan ini juga Menyimpulkan bahwa Ternyata meditasi kita Tidak berkembang Karena pada dasarnya Mereka yang berkembang Dalam meditasi Tidak akan mencelak Metode yang lain Tidak peduli Berapa ratus kali Anda retweet Dalam meditasi Apabila ternyata Anda masih mencelak Metode yang lain Itu artinya Anda belum Berkembang Meditasi Anda Belum membawa Hasil yang Maksimal Tetapi Walaupun kita Cuma satu atau dua kali Kita mendapatkan Pendalaman pengetahuan Yang cukup Kita tidak lagi Memiliki Sifatnya Seperti Mengesampingkan Atau mencelak Metode yang lain Itu artinya Meditasi kita Sudah cukup Sukses Karena pada dasarnya Mereka yang maju Dalam meditasi Yang akan Meninggalkan Meninggalkan Hal-hal seperti Mencelak Metode yang lain Ini Hanya sekedar Saran Seperti itu Ya baik Bante Terima kasih Silahkan Bante Di masa Perkembangnya Jaman Yang demikian Pesat Demikian Majunya Kita juga Sering Melihat Bahwa Kita juga Suka Diberitahu Bahwa Ada Pancasila Buddhis Itu Bante Kemudian Dikatakan Melatih diri Untuk Menghindari Minuman Atau Makanan Yang menyebabkan Hilangnya Kesadaran Atau Lemahnya Kesadaran Tetapi Kita tahu Bahwa Di luar sana Itu Demikian Teknologi Yang demikian Hebat Demikian Canggih Sehingga Minuman Keras Itu Yang dulu Katanya Minuman Keras Itu Tidak Enak Tetapi Sekarang Kan Menjadi Enak Rasanya Dibuat Sedemikian Rupa Menjadi Enak Lalu Bagaimana Untuk Anak Muda Anak Muda Ini Yang Dimana Diberitahu Bahwa Orang Tuhanya Mengatakan Bahwa Minuman Keras Itu Tidak Enak Tetapi Suatu Saat Dia Diberi Oleh Temannya Dan Dia Mengatakan Bahwa Ternyata Apa Yang Dia Ketahui Selama Ini Dari Orang Tua Bahwa Minuman Keras Itu Tidak Enak Ternyata Setelah Dia Cicipin Dia Berani Istilahnya Dia Bisa Mengatakan Bahwa Yang Bilang Siapa Ternyata Enak Kok Nah Itu Kira-kira Bagaimana Bante Mungkin Bante Bisa Memberikan Solusi Atau Jawaban Seperti itu Bante Terima Kasih Ini Penasih Alami Sebetulnya Bukan Di masalah Enak Atau Tidak Pada Minuman Tersebut Minuman Keras Itu Memang Ada Enak Ya Memang Ada Enak Tapi Kadang Memang Ada Yang Tidak Enak Tergantung Dari Individu Masing-masing Tetapi Membuat Seorang Anak Mengatakan Bahwa Minuman Itu Enak Sebetulnya Bukan Pada Rasa Tapi Sebetulnya Bergantung Pada Gengsi Pada Si Anak Tersebut Anak Muda Itu Ingin Diakui Ingin Diakui Seperti Orang Dewasa Jadi Kadang Walaupun Hal tersebut Sebetulnya Tidak Enak Akan Diakui Enak Karena Memang Anak muda Itu Ingin Diakui Ingin Diterima Dan Juga Tidak Mau Kalah Dengan Gengsi Dengan Dia Mengatakan Enak Tersebut Maka Di mata Teman-temannya Dia Derajatnya Atau Statusnya Akan Naik Sama Seperti Merokok Anak Muda Merokok Itu Bukan Sekedar Karena Rasa Bukan Karena Manfaat Tetapi Karena Gengsi Jadi Mereka Merokok Agar Dipandang Lebih Tinggi Agar Tidak Dikucilkan Agar Tidak Diasingkan Agar Dapat Masuk Dalam Tahap Atau Sosialitas Atau Lingkaran Sosial Dalam Pertemanan Mereka Jadi Sebetulnya Untuk Mengakali Har tersebut Kita bisa Menambahkan Pada Tahap Gengsi Tersebut Kita bisa saja Mengajarkan Bahwa Lebih Bergensi Apabila Kita Mampu Menahan Diri Terhadap Minuman Keras Tersebut Daripada Gengsi Pada Minuman Keras Tersebut Jadi Istilahnya Misalnya Saja Ini Misalnya Anda Anda Lebih Populer Dengan Para Cewek Apabila Anda Tidak Merokok Dibandingkan Anda Merokok Ini Bisa Kita Gunakan Kita Akan Lebih Dihormati Dalam Masyarakat Apabila Kita Tidak Minum Minuman Keras Daripada Kita Minum Minuman Keras Jadi Sebetulnya Bukan Karena Rasa Walaupun Kadang Rasa Memang Cukup Membantu Tetapi Rasa Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Stabil Tidak Pasti Karena Bergantung Pada Setiap Cita Rasa Individu Jadi Rasa Kadang Bergantung Pada Cita Rasa Individu Yang Paling Paling Adalah Batin Dari Individu Anak Muda Apakah Mereka Merokok Apakah Mereka Minum Apakah Hal Seperti Narkoba Dan Bahkan Termasuk Demam Elektronik Itu Semua Berdasarkan Gengsi Yang Pada Akhirnya Gengsi Menimbulkan Minat Dan Minat Menimbulkan Habit Atau Kebiasaan Hingga Dari Awalnya Minatnya Hanya Sekedar Untuk Menjaga Gengsi Karena Sering Dilakukan Minatnya Berubah Minatnya Menjadi Minat Yang Sesungguhnya Untuk Mengatasi Kebutuhan Karena Dari Gengsi Tersebut Minuman Keras Menjadi Kebutuhan Awalnya Minum Hanya Karena Sekedar Gengsi Agar Diakui Tidak Mau Kalah Agar Dapat Diterima Agar Tidak Dikucilkan Dalam Lingkaran Masyarakat Tetapi Karena Sering Dilakukan Selalu Dilakukan Maka Minuman Keras Menjadi Suatu Kebutuhan Kebutuhan Yang Tidak Bisa Tidak Dilakukan Hingga Lebih Lanjut Menjadi Sebuah Kebiasaan Jadi Yang harus Kita Atasi Adalah Gengsi Dari Seorang Anak Muda Jadi Apabila Anda Mengalami Hal yang Serupa Kita Bisa Memberikan Kesadaran Bahwa Gengsi Sebaliknya Itu Jauh Lebih Tinggi Apabila Anda Merasa Hebat Hanya Karena Minuman Keras Kita Bisa Memberi Sebuah Arahan Bahwa Apabila Kita Bisa Menghindari Minuman Keras Itu Jauh Lebih Hebat Jadi Hal Tersebut Bisa Kita Gunakan Memang Ini Adalah Trik Yang Murah Trik Yang Murah Tapi Trik Ini Sering Sekali Bisa Berjalan Yang Sering Sekali Bisa Berjalan Jadi Bapak Ibu Sersadari Ya Mungkin Seperti Ini Ya Baik Bante Terima Kasih Ya Kami Persilahkan Selamat Pagi Bante Selamat Budaya Saya Menanyakan Mengenai Yang Tadi Menghindari Hal Yang Memabukan Kalau Kita Seperti Makan Kue Yang Ada Room Atau Misalnya Makan Coklat Yang Di Dalamnya Ada Liquid Sedikit Tetapi Tidak Memabukan Hanya Rasa Saja Maksudnya Tidak Banyak Apakah Itu Termasuk Salah Satu Yang Melanggar Sila Kelima Itu Saja Bante Terima kasih Ya Ya Kalau Hanya Sekedar Makan Hanya Sekedar Dengan Niat Untuk Mencicipi Nah Atau Sekedar Kesopanan Ini Pernah Saya Lakukan Hanya Karena Sekedar Menghargai Sekedar Kesopanan Sekedar Untuk Ya Mencicipi Ini Tidak Masalah Asalkan Jangan Sampai Terikat Jangan Sampai Terikat Karena Selain Selain Bisa Menyebabkan Lemahnya Kesadaran Bisa Muncul Banyak Penyakit Salah Satunya Kanker Kantong Kering Jadi Jangan Sampai Kita Terikat Boleh Boleh Kalau Misalnya Memang Sering Ada Coklat Yang Ada Room Sering Ada Misalnya Kek Ada Koktel Boleh Kalau Sekedar Hanya Mencicipi Sekedar Ingin Tahu Gimana Rasanya Silahkan Saja Asal Jangan Sampai Ketagihan Lemahnya Kesadaran Termasuk Ketagihan Jadi Jangan Sampai Kita Ketagihan Jangan Sampai Kita Terjerumus Jangan Sampai Kita Terikat Jangan Sampai Hal Itu Menjadi Kebutuhan Ketagihan Meditasi Boleh Tapi Ketagihan Minuman Keras Lebih Baik Dihindari Seperti Itu Ya Ini Dari Ibu Ibu Sudah Ada Yang Bertanya Kembali Lagi Ke Bapak Bapak Kami Persilahkan Ayo Jangan Mau Kalah Iya Pak FND Silahkan Pak Ya Terima kasih Atas Waktunya Bantai Ingin Saya Tanya Lagi Tapi Keliatannya Anak-anak Muda Sekarang Ini Terutama Yang Masih Belajar Itu Senang Sekali Dengan Permainan Game Ya Sebetul Dalamnya Itu Macam-macam Dari Segala Bentuk Permainan Yang Jadi Masalahnya Dan Seperti Ini Karena Sudah Terlalu Kejanduan Mungkin Terlalu Hobinya Terlalu Berlebihan Akhirnya Waktu Mereka Itu Sebagian Besar Itu Dihabiskan Ke Game Sampai-sampai Mungkin Orang Tuanya Minta Dia Stop Itu pun Juga Dengan Sikap Yang Sangat Hati-hati Sekali Mereka Masih Tidak Bisa Meninggalkan Bahkan Bermain Terus Kalau Dipaksakan Mungkin Malah Mereka Akan Berontak Nah Menghadapi Masalah Ini Sebagai Seorang Ya Bapak Atau Ibu Dalam Kaitannya Dengan Kasus Seperti Ini Harus Bertindak Seperti Apa Agar Mereka Sadar Bahwa Permainannya Hanya Sekedar Sebuah Permainan Dan Tidak Memberikan Banyak Manfaat Ini Pertanyaan Saya Terima kasih Ya Sebetulnya Apabila Perancangan Mengenai Anak Ya Saya Kurang Bisa Menjawab Karena Jujur Saja Saya Belum Punya Anak Ya Tetapi Akan Saya Jawab Sebisanya Dan Mengenai Game Ya Mungkin Anda Ini Cukup Kebetulan Karena Saya Juga Dulu Berkecimpung Dalam Hal Tersebut Ya Yang Perlu Kita Ketahui Bahwa Esensi Dari Game Itu Apa Ya Anak Tersebut Main Game Itu Untuk Apa Sekedar Fun Sekedar Bersenang Senang Sekedar Hobi Ya Untuk Masyarakat Untuk Komunitas Ya Atau Untuk Mencari Yang Seperti Dana Karena Dari Dalam Game Itu Kita Bisa Mendapati Sebuah Komunitas Karena Komunitas Itulah Menjaga Sebuah Game Apabila Game tersebut Memiliki Komunitas Game tersebut Bisa Berjalan Tetapi Apabila Game tersebut Tidak memiliki Komunitas Maka Game tersebut Tidak Bisa Berjalan Karena Pada Intinya Komunitas Itulah Yang Menjadi Tulang Punggung Game tersebut Ada Komunitas Maka Ada Ekonomi Maka Ada Interaksi Tidak Ada Komunitas Maka Tidak Ada Interaksi Dan Juga Tidak Ada Ekonomi Jadi Faktor Yang Lain Akan Gugur Jadi Perlu Kita Ketahui Anak Tersebut Main Game Tujuannya Apa Sekedar Hobi Apabila Sekedar Hobi Atau Untuk Sekedar Bersenang Senang Maka Ini Tidak Akan Bertahan Lama Karena Pasti Apabila Ada Muncul Hal Yang Baru Game Yang Baru Lebih Menarik Dia Akan Pindah Pada Game Tersebut Apabila Ternyata Komunitas Ini Dapat Membuat Anak Tersebut Bertahan Lama Selama Komunitas Itu Ada Maka Anak Tersebut Akan Terus Berada Pada Game Tersebut Ternyata Apabila Hanya Karena Untuk Mencari Uang Maka Ini Juga Cukup Lama Selama Game Itu Masih Menguntungkan Seorang Anak Akan Terus Memainkan Game Tersebut Jangan Meremehkan Sebuah Game Perlu Anda Ketahui Dari Sebuah Game Seorang Anak Muda Bisa Menderikan Sebuah Warnet Ada Juga Teman Saya Hanya Karena Dari Sebuah Game Dia Bisa Sekolah Dari SMA S1 S2 Hanya Karena Sebuah Game Plus Dia Bisa Membeli Mobil Ini Hanya Cerita Sampingan Jadi Kita Harus Lihat Anak Tersebut Lebih Ke Arah Mana Apabila Ternyata Dia Lebih Ke Arah Bersenang Senang Kita Bisa Memberikan Pilihan Yang Lain Yang Sekiranya Bisa Menarik Minatnya Lebih Daripada Game Tersebut Ya Tentu Pada Hobi Yang Lebih Bermanfaat Ya Ternyata Apabila Ternyata Anak Tersebut Mengarah Pada Komunitas Kita Bisa Mengarahkan Alternatif Komunitas Yang Mungkin Sekiranya Bisa Menarik Perhatian Yang Diluar Dari Game Tersebut Dan Apabila Ternyata Anak Tersebut Mengarah Pada Ekonomi Ya Maka Kita Bisa Memberikan Alternatif Jadi Kita Harus Melihat Dulu Anak Ini Bermain game Tujuannya Apa Bersenang-senang Komunitas Komunitas Atau Keuntungan Pada Jual Beli Ya Dari Kesimpulan Yang kita Dapat Kita Bisa Memberikan Alternatif Yang Lain Yang Tentu Berbeda-beda Pada Setiap Anak Misalnya Apabila Ternyata Anak Tersebut Ya Memain Game Hanya Karena Sekedar Hobi Kita Bisa Memberikan Atau Menyarankan Hobi Yang Baru Misalnya Hobi Pada Program Komputer Game Itu Tidak Jauh Dari Pemograman Jadi Apabila Ternyata Anak Tersebut Hanya Bersenang-senang Kita Bisa Memberikan Alternatif Bagaimana Kalau Anda Belajar Security Karena Belajar Security Komputer Itu Sama Menyenangkannya Dengan Main Game Ya Mungkin Malah Lebih Menyenangkan Ya Maka Hal Itu Bisa Menarik Menarik Perhatian Dari Si Anak Dari Pada Game Tersebut Apabila Ternyata Hobi Kita Bisa Memberikan Hobi Yang Lain Bagaimana Apabila Hobi Misalnya Hobi Olahraga Dan Lain Sebagainya Apabila Ternyata Komunitas Kita Mungkin Ini Agak Susah Kita Mungkin Bisa Memberikan Komunitas Yang Lain Tetapi Tidak Mudah Karena Komunitas Dalam Game Itu Lebih Istilahnya Lebih Menyenangkan Daripada Komunitas Yang Ada Kenapa Karena Dalam Game Anda Bisa Menjadi Apa Saja Menjadi Siapa Saja Bisa Mengungkapkan Apa Saja Tanpa Peduli Konsekuensi Yang Ada Jadi Terdapat Kebebasan Komunitas Dalam Game Daripada Komunitas Yang Ada Dunia Nyata Karena Dunia Nyata Kita Direstrik Atau Dibatasi Oleh Yang Disebut Sebagai Moralitas Kita Dibatasi Oleh Yang Disebut Sebagai Nalar Dan Juga Mungkin Hukum Masyarakat Jadi Apabila Ingin Memisahkan Dari Komunitas Itu Cukup Susah Jadi Kita Harus Lihat dulu Penyakitnya Dimana Oh Nah Ini Ternyata Main Untuk Keuntungan Untuk Ekonomi Kita Bisa Memberikan Alternatif Bagaimana Kalau Anda Mungkin Mulai Berusaha Menjual Sesuatu Bisnis Online Atau Sebagainya Yang Sekiranya Bisa Menarik Perhatiannya Dari Komunitas Atau Game Tersebut Seperti Itu Mungkin Ada Jodh Cara Untuk Melatih Kesabaran Untuk Menahan Emosi Itu Caranya Bagaimana Melatih Kesabaran Melatih Emosi Supaya Untuk Ada Cara Yang Paling Baik Coba Anda Jalan-Jalan Ke Jakarta Tidak Makanya Dalam Hidup Sehari-hari Kita Selain Menghadapi Satu Masalah Yang Tiba-tiba Kita Bisa Emosi Padahal Sudah Mendengarkan Dhamma Juga Tapi Kadang-kadang Kok Kalah Sama Marahnya Caranya Bagaimana Coba Jalan-Jalan Ke Jakarta Betul-betul Jalan-Jalan Bukan sekedar Datang Tidur Tapi Betul-betul Jalan-Jalan Ke Jakarta Ini Akan Membantu Anda Mengapa Karena Anda Pasti Terjebak Macet Anda Pasti Terjebak Macet Kemudian Pada Macet Tersebut Anda Pasti Muncul Emosi Pasti Muncul Ketidaksabaran Pasti Muncul Amarah Apabila Satu Dua Kali Anda Emosi Coba Ratusan Kali Seperti Yang Sudah Saya Lakukan Nanti Apabila Ada Masalah Yang Muncul Ini Lebih Enteng Mengapa Karena Saya Pernah Mengalami Jauh Lebih Rumit Lagi Ini Sekedar Guyon Jadi Untuk Melatih Kesabaran Untuk Melatih Emosi Maksud Saya Adalah Praktik Secara Langsung Seperti Yang Saya Contohkan Coba Kita Jalan Jalan Ke Jakarta Karena Suatu Saya Keluar Dari Jakarta Setelah Satu Tahun Lebih Hidup Di Jakarta Saya Menemukan Bahwa Ternyata Macet Di Kota Lain Itu Tidak Seberapa Saya Misalnya Ke Surabaya Mereka Mengatakan Wah Bante Ini Macet Bakal Lama Saya Lihat Macetnya Cuma Setengah Jam Kok Sudah Pada Marah Marah Kelaksonnya Sudah Bukan Main Kerasnya Saya Berpikir Oh Ini Pengalaman Dari Jakarta Karena Di Jakarta Tingkat Macetnya Sudah Bukan Lagi Setengah Jam Mungkin Setengah Hari Mungkin Jadi Karena Terbiasa Selama Itu Menghadapi Macet Setengah Jam Ini Kecil Bukannya Sombong Jadi Ini Maksud Saya Coba Kita Berlatih Apabila Ada Kesempatan Apabila Ada Kesempatan Kita Coba Berlatih Memang Tidak Bisa Langsung Tidak Bisa Instan Bante Saya Sudah Mendengarkan Ceramah Tentang Kesabaran Dari Bante Panya Dari Bante Yang Lainnya Tapi Kok Tidak Bisa Sabar Bante Ya Apa Boleh Buat Memang Anda Orangnya Emosian Ya Tetapi Bukan Berarti Tidak Bisa Dirubah Bisa Hanya Saja Tidak Bisa Instan Perlu Waktu Marah Itu Gampang Mencoba Tidak Marah Itu Memang Susah Ya Sama Seperti Rokok Saya Berlatih Rokok Itu Hanya Perlu Tiga Isapan Saya Sudah Bisa Merokok Tetapi Untuk Berhenti Merokok Saya Perlu Hampir Dua Tahun Itu Pun Perlu Usaha Yang Cukup Keras Baru Saya Bisa Berhenti Merokok Jadi Untuk Emosi Untuk Marah Itu Gampang Tapi Untuk Tidak Marah Tidak Emosi Itu Memang Susah Dan Perlu Waktu Perlu Usaha Tidak Bisa Instan Tidak Bisa Langsung Jadi Pelan 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 Kita Mencoba Apabila Anda Muncul Masalah Coba Coba Untuk Bertahan Pelan Pelan Misalnya Tahun Ini Kalau Bisa Ngomel Dikurangi 5 Kali Sehari Dikurangi 4 Kali Sehari Tahun Depan Kalau Bisa Mengurangi 4 Kali Sehari Kurangi Lagi 3 Kali Sehari Berlatih 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 Mengurangi Mengurangi Emosi Hingga Pada Akhirnya Emosinya Menjadi Hilang Sama Sekali Jadi Tidak Apa-apa Apabila Kita Tidak Mampu Menguasai Amarah Kita Apabila Anda Mampu Mengendalikan Silahkan Untuk Dikendalikan Apabila Ternyata Kita Tidak Mampu Mengendalikan Jangan Berkecil Hati Kok Saya Masih Marah Teruskan Latihan Kita Untuk Bersabar Karena Amarah Kita Itu Sebetulnya Membawa Manfaat Pada Orang Lain Karena Anda Bisa Menjadi Guru Bagi Orang Lain Guru Kemarahan Jadi Orang Lain Berlatih Kesabaran Dengan Anda Sebagai Objek Apabila Anda Tidak Bisa Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Maka Anda Menjadi Objek Saya Tidak Bisa Menahan Amarah Ya Apa Boleh Memang Batas Anda Sampai Disitu Ya Maka Amarah Tersebut Ya Akan Membuat Anda Sebagai Objek Orang Lain Yang Terkena Marah Anda Ya Maka Akan Berlatih Kesabaran Ya Pada Saat Itu Anda Menjadi Objek Untuk Berlatih Orang Lain Ya Jadi Apabila Kita Tidak Mampu Menahan Amarah Ya Sudah Apa Boleh Buat Kita Berlatih Lebih Lanjutnya Agar Di Lain Waktu Kita Mampu Yang Mampu Mengendalikan Amarah Memang Tidak Mudah Ya Memang Tidak Waktunya Tidak Bisa Instant Kita Perlu Waktunya Perlu Usaha Ya Seperti Itu Nama Budaya Bante Tadi Saya Mau Bertanya Lebih Lanjut Mengenai Apabila Anak Ini Hobi Main Game Tadi Bante Mengatakan Satu Ada Hobi Kedua Adanya Komunitas Yang Ketiga Mungkin Ada Untuk Usaha Nah Tadi Bante Katakan Komunitas Ini Agak Sulit Kalau Hobi Bosen Banyak Kali Anak Sekarang Ini Main Game Karena Terbiasa Dari Kecil Akhirnya Dia Terbentuk Habit Sampai Akhirnya Pola Hidupnya Di rumah Kadangkala Dia Suka Menyediri Di kamar Untuk Tidak Terganggu Dalam Permainannya Nah Ini Seringkali Kalau Saya Amati Timbul Suatu Karakter Yang Cenderung Negatif Gitu Bante Maksud Saya Cenderung Negatif Lebih Cenderung Dia Tidak Mau Diganggu Lebih Cenderung Dia Tibul Egonya Lebih Besar Karena Karena Dia Sedang Asik Dia Nyaman Gitu Bante Nah Ini Mengatasi Anak Yang Seperti Ini Bagaimana Kita Komunikasikan Dengan Si Anak Ini Untuk Bisa Kita Alihkan Ke Yang Lain Sedangkan Ini Kan Sudah Timbul Satu Keeguan Yang Besar Karena Kenyamanan Terganggu Ini Yang Seringkali Dialami Oleh Ibu Ibu Atau Orang Tua Dalam Menikah Anak Yang Kecanduan Game Ini Bante Bagaimana Kalipah Terima kasih Bante Antisosial Adalah Efek Dari Mereka Yang Suka Bermain Game Karena Seperti Saya Katakan Komunitas Dalam Game Itu Jauh Lebih Menyenangkan Saya Mengatakan Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Ya Kasus Itu Sama Seperti Saya Saya Bermain Game Dari Sejak Usia Saya Bisa Memainkan Elektronik Saya Sudah Berkecimpung Dalam Game Bahkan Sampai Usaha Saya Sendiri Itu Dalam Bidang Game Jadi Memang Tidak Mudah Apabila Seorang Anak Dari Kecil Dia Bermain Game Fokus Pada Game Pada Akhirnya Dia Memilih Komunitas Dalam Game Komunitas Dalam Maya Ketimbang Komunitas Dalam Dunia Nyata Akibatnya Dia Akan Menjadi Antisosial Tapi Sebetulnya Tidak Cocok Antisosial Lebih Tepatnya Antisosial Dalam Kehidupan Nyata Karena Dia Sangat Bersosial Dalam Kehidupan Maya Orang Seperti Itu Sebetulnya Sangat Sosial Tetapi Dalam Dunia Maya Sebetulnya Kasus Seperti Ini Sudah Sering Terjadi Dan Obat Yang Paling Ngampuh Tidak Mudah Tetapi Pada Kasus Tertentu Dari Pengalaman Saya Obat Ini Yang Sekiranya Paling Efektif Membuat Anak Anak Tersebut Bisa Terlepas Dari Kehidupan Seperti Itu Adalah Pasangan Jadi Apabila Anak Tersebut Mendapatkan Seorang Pasangan Tentu Jangan Sampai Pasangan Yang Sama Kalau Pasangan Sama Sama Nanti Kuadrat Penyakitnya Jadi bertambah Berkali Lipat Tapi Pasangan Yang Sekiranya Tidak Sama Pasangan Yang Sekiranya Bisa Bersosial Dalam Kehidupan Nyata Memang Tidak Mudah Tapi Ini Obat Yang Paling Efektif Dan Yang Kedua Adalah Memberikan Dengan Cara Paksaan Komunitas Yang Baru Sesuatu Yang Sekiranya Dapat Mengeluarkan Anak Tersebut Ya Dalam Dunia Game Yaitu Komunitas Yang Sama Pada Usianya Yang Misalnya Seja Ya Misalnya Seja Apabila Ada Komunitas Game Ya Maka Kita Berikan Komunitas Yang Baru Misalnya Komunitas Para Programmer Ya Komunitas Para Programmer Atau Komunitas Para Teknisian Atau Komunitas Para Musik Atau Komunitas Pada Seni Ya Kalau Bisnis Ya Mungkin Sangat Sulit Ya Tetapi Apabila Kita Berikan Komunitas Yang Lain Ya Mungkin Bisa Tetapi Ini Tidak Mudah Yang Paling Efektif Adalah Memberikan Pasangan Karena Apabila Anak Tersebut Dapat Pasangan Otomatis Ya Apabila Dia Menerima Pasangan Tersebut Anak Tersebut Akan Teralihkan Dari Dunia Game Dan Akan Lebih Berfokus Pada Pasangan Tersebut Dan Otomatis Ya Otomatis Dia Akan Bersosialisasi Tidak Hanya Pada Pasangan Tersebut Tetapi Ke Aspek Yang Berhubungan Pada Pasangan Tersebut Nah Memang Tidak Mudah Apabila Sudah Menjadi Kebiasaan Itu Tidak Mudah Apalagi Ternyata Anak Tersebut Menjadi Seorang Yang Antisosial Ya Ini Tidak Mudah Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Memberi Sesuatu Yang Bisa Merangsang Atau Menstimulus Rasa Excited Itu Rasa Yang Paling Menyenangkan Dari Game Yang Salah Satunya Berdasarkan Sifat Manusiawi Adalah Pasangan Pasangan Adalah Obat Yang Paling Ampuh Yang Bisa Menarik Atau Mengobati Penyakit Tersebut Tetapi Tidak Mudah Seperti Itu Ya Untuk Mencarikan Pasangan Biasanya Itu Ada Pada Komunitasnya Jadi Sangat Sulit Untuk Kita Carikan Pasangan Di Komunitas Yang Lain Itu Satu Yang Kedua Biasanya Kali Kecanduan Game Ini Biasanya Kan Seringkali Ngunci Pintu Di Kamar Dia Lebih Asik Main Di Kamar Tanpa Gangguan Apabila Orang Tua Manggil Makan Atau Apapun Biasanya Ada Jawaban Yang Sudah Otomatis Sebentar Itu Biasanya Begitu Sudah Terprogram Sebentar Sebentar Ini kan Artinya Komunikasi Dengan Anak Tersebut Sudah Sulit Dan dalam Untuk Mencarikan Pasangan Kan Juga Biasanya Kan Kita Cari Dalam Berpasangan Kan Ada Beberapa Kesamaan Yang Sering Mungkin Kita Dengar Kesamaan Karma Supaya Cocok Nah Ini Kalau Komunitasi Yang Lain Kan Nanti Gak Cocok Lagi Bagaimana Solusi Banti Terima kasih Ya Ada Satu Solusi Lagi Tapi Ini Tidak Mengatasi Anti Sosialnya Ya Tetapi Kita Mengelola Dari Hobi Bermain Game Yang Tidak Menghasilkan Kita Kelola Menjadi Menghasilkan Nah Ini Adalah Alternatif Tapi Ini Tidak Mengurangi Kecanduan Atau Anti Sosial Hanya Saja Kita Membelokan Mengalihkan Daripada Bermain Game Tidak Menghasilkan Tidak Bermanfaat Hanya Menyita Waktu Bahkan Tidak Mendapat Suatu Pemasukan Kita Bisa Mengalihkan Untuk Memainkan Game Yang Mendatangkan Manfaat Walaupun Dia Kecanduan Anti Sosial Dan Tidak Bisa Diobati Setidaknya Game Yang Dimainkan Bisa Membawakan Keuntungan Atau Benefit Nah Ini Pernah Juga Dilakukan Salah Satu Teman Saya Jadi Dia Sendiri Sadar Dia Adalah Anti Sosial Dia Tidak Bisa Merubah Dirinya Sendiri Dia Tidak Bisa Keluar Dari Dunianya Sendiri Maka Dia Memainkan Sebuah Game Yang Game Berkutat Pada Ekonomi Jadi Dia Mengalihkan Daripada Dia Bermain Game Hanya Sekedar Hobi Atau Menyenangkan Atau Komunitas Dia Dia Bermain Game Sesuatu Yang Bermanfaat Pada Akhirnya Game Tersebut Bisa Membawa Hasil Memang Ada Beberapa Game Yang Seperti Virtonomic Global Market Itu adalah Game Game Yang Bisa Menghasilkan Uang Secara Nyata Itu Sebuah Game Yang Seperti Permainan Saham Tetapi Game Itu Tidak Membuat Dia Keluar Dari Dunia Antisosial Hanya Saja Kita Mengubah Jalur Daripada Bermain Game Sia-sia Menghabiskan Waktu Yang Tidak Bisa Sembuh Lebih Baik Sudah Kita Ubah Saja Kita Ubah Setidaknya Dari Dunia Game Tersebut Dia Mendapatkan Manfaat Jadi Tidak Semuanya Karena Seperti Saya Katakan Mencari Pasangan Itu Tidak Mudah Mencari Pasangan Tidak Mudah Walaupun Kita Dapat Objek Belum Tentu Perempuannya Mau Atau Sebaliknya Laki-lakinya Mau Ini Tidak Mudah Karena Itu Tetapi Ini Paling Efektif Oleh Karena Itu Apabila Memang Jimat Sudah Keluar Mantra Sudah Keluar Entar Sudah Apa Boleh Buat Kita Bisa Mengalihkan Gamenya Karena Seperti Saya Katakan Game Itu Lebih Parah Daripada Narkoba Kita Bisa Sembuh Narkoba Dengan Cara Menghilangkan Narkobanya Tapi Game Anda Hilangkan Komputer Game Itu Bisa Berasal Dari HP Anda Tidak Mungkin Menyita HP Si Anak Karena Anda Pasti Kalah Dengan Argumen Dari Si Anak Anda Mungkin Bisa Menang Berargumen Soal Laptop Atau Komputer Tapi Kita Tidak Bisa Menang Apabila Sudah Soal HP Kalau Saya Dishandra Bagaimana Kalau Saya Tersesat Bagaimana Dan Lain Sebagainya Anda Tidak Bisa Menang Otomatis Anda Akan Kalah Tetapi Bila Komputer Masih Bisa Tapi Tidak Saya Sarankan Mengapa Karena Apabila Hal itu Terjadi Sang Anak Akan Memberontak Apabila Sudah Memberontak Niat Jahatnya Akan Keluar Jadi Memang Tidak Mudah Apabila Ternyata Sang Anak Sudah Tidak Bisa Diobati Kita Bisa Setidaknya Meminimalis Efek Jelek Dari Game Tersebut Kita Arahkan Bermain Game Yang Lebih Baik Ada Game Game Yang Cukup Mendidik Ada Game Game Yang Cukup Bermanfaat Ada Seperti Viotonomic Atau Market Global Hal tersebut Sudah Pernah Saya Coba Dan Itu Memang Mendapatkan Keuntungan Yang Cukup Besar Karena Mereka Bermain Dalam Dolar Dan Euro Jadi Memang Keuntungan Apabila Kita Sukses Sama Dengan Sukses Dalam Dunia Nyata Kita Bisa Membuat Si Anak Berpindah Pada Game Tersebut Tapi Kita Tidak Bisa Menghentikan Si Anak Dari Bermain Game Ini Salah Satu Alternatif Memang Tidak Mudah Apabila Seorang Anak Sudah Berkecimpung Dalam Game Apalagi Anak Yang Berprestasi Masuk Dalam Game Akan Jauh Tidak Mudah Untuk Mengatasi Game Tersebut Kecuali Dia Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Menarik Yang Lebih Menarik Perhatian Yang Daripada Game Tersebut Ya Seperti Itu Satu Lagi Pertanyaan Kita Diberitahu Bahwa Ada Yang Namanya Kehidupan Manusia Kemudian Ada Yang Namanya Alam Lain Ya Kemudian Ada Yang Di Alam Penderitaan Kemudian Ada Juga Yang Di Surga Katanya Katanya Bante Sudah Ada Yang Menjanjikan Tiketnya Dan Sudah Dipastikan Tetapi Disuruh Jalan Duluan Tidak Mau Bante Nah Ini Bagaimana Cara Mengatasi Hal Seperti Ini Bante Karena Sudah Dijanjikan Dan Sudah Dipastikan Tetapi Disuruh Membuktikan Tidak Ada Yang Mau Bante Kemudian Juga Kalau Misalnya Ada Yang Misalnya Melihat Alam Lain Tetapi Yang Belum Lihat Dia Mengatakan Ah Itu Bener Apa Enggak Jangan Jangan Hanya Angan Angan Saja Atau Hanya Bayangan Saja Nah Ini Bagaimana Menyikapi Hal Seperti Ini Bante Demikian Bante Terima Kasih Saya Punya Sebuah Guyonan Yang Pernas Tanya Pada Seseorang Ya Mengenai Neraka Apabila Anda Takut Akan Neraka Itu Bagus Tetapi Coba Anda Pikirkan Yang Mana Yang Lebih Menderita Anda Terjebak Macet Di Tengah Jalan Layang Di Mana Tidak Ada Kamar Mandi Anda Ingin Buang Air Besar Dan Anda Sudah Betul-betul Kebelet Buang Air Kecil Itu Masih Gampang Kenapa Karena Tinggal Cari Botol Dan Sekarang Di Jakarta Penjual Jalanan Itu Cukup Banyak Apalagi Kalau Macet Jadi Anda Tidak Perlu Khawatir Soal Botol Tapi Buang Air Besar Tidak Mungkin Dalam Botol Jadi Jadi Coba Anda Bandingkan Yang Yang Lebih Neraka Sebetulnya Terjebak Macet Atau Neraka Sesungguhnya Tentu Kita Bisa Berpikir Yang Saya Maksud Disini Adalah Jangan Sampai Hal Tersebut Bisa Mempengaruhi Anda Yang Perlu Kita Perhatikan Bukanlah Fakta Dari Cerita Tersebut Yang Perlu Kita Perhatikan Makna Dibalik Dari Cerita Tersebut Bukan Yang Tertulis Tapi Yang Tersirat Yang Tersirat Dalam Tipitaka Kenapa Ada Wiwana Watu Kenapa Ada Peta Watu Kenapa Ada Kitab Suci Mengenai Alam-alam Surga Wimana Watu Wimana Wimana Itu Surga Watu Itu Kitab Suci Atau Kumpulan Dari Cerita-cerita Mengapa Ada yang Disebut Sebagai Peta Watu Peta Itu Adalam Peta Alam Menderita Yang Perlu Kita Perhatikan Bukanlah Cerita Yang Tertulis Oh Istana Yang Megah Oh Bidadari Yang Cantik Oh Neraka Yang Panas Apabila Har ini Yang Anda Perhatikan Yang Muncul Adalah Obsesi Dan Rasa Takut Anda Terobsesi Dengan Keuntungan Pada Dunia Surga Anda Obsesi Dengan Keuntungan Yang Anda Peroleh Di Alam Bahagia Anda Takut Dengan Penderitaan Yang Ada Di Alam Menderita Ini Bisa Dijadikan Sebuah Dasar Dalam Melakukan Sesuatu Tetapi Tidak Begitu Maksimal Karena Hanya Sekedar Rasa Takut Dan Sekedar Obsesi Yang Sewaktu-waktu Dapat Terlupakan Tetapi Apabila Kita Memperhatikan Yang Tersirat Dalam Sebuah Cerita Yaitu Makna Mengapa Cerita Ini Ada Apa Tujuan Dari Cerita Ini Sebetulnya Apa Makna Dari Cerita Ini Atau Kitab Suci Ini Sebetulnya Ya Maka Ini Akan Menimbulkan Kesadaran Bahwa Ternyata Cerita-cerita Tersebut Ya Maknanya Adalah Untuk Mengendalikan Tingkah Laku Kita Karena Penderitaan Itu Tidak Hanya Tidak Hanya Neraka Tidak Hanya Peta Bahkan Dalam Dunia Nyata Seperti Ini Pun Ada Yang Disebut Sebagai Penderitaan Jadi Jangan Terlalu Terobsesi Saya Sendiri Menganggap Bahwa Cerita Alam Dewa-Dewa Itu Hanya Sebagai Bumbu Karena Yang Paling Penting Itu Bukan Dewa-Dewanya Yang Paling Penting Adalah Makna Dari Cerita Para Dewa Tersebut Sebetulnya Apa Yang Tersirat Apa Makna Apa Tujuan Dari Para Cerita Para Dewa Tersebut Apa Maksud Sang Buddha Yang Dalam Menceritakan Para Dewa Apa Maksud Bante Mogalana Yang Dalam Menyampaikan Cerita-cerita Alam Wimana Atau Alam Surga Kita Perlu Mengetahui Maksud Dari Cerita Tersebut Apabila Kita Mengetahui Maka Muncul Yang Namanya Kesadaran Sehingga Pada Saat Kita Melakukan Sesuatu Yang Kita Ingat Pada Kesadaran Kita Bahwa Memang Melakukan Sesuatu Yang Jelek Itu Memang Tidak Baik Bukan Karena Takut Kenapa Pada Saat Anda Merasa Senang Rasa Takut Itu Akan Hilang Jadi Yang Perlu Kita Perhatikan Bukan Yang Tertulis Tapi Yang Tersirat Cerita Mengenai Alam Alam Jangan Sampai Kita Terlalu Terobsesi Kenapa Bila Anda Terobsesi Hasil Yang Dimunculkan Tidak Baik Jadi Cukup Jadikan Pengetahuan Perhatikan Apa Makna Dari Cerita Cerita Tersebut Apa Tujuan Dari Cerita Cerita Tersebut Lalu Simpulkan Setelah Anda Simpulkan Anda Akan Muncul Sebagai Kesadaran Kesadaran Ini Jauh Lebih Efektif Kita Memang Harus Takut Pada Alam Alam Bawah Tapi Kita Juga Jangan Terlalu Takut Yang Saya Maksud Jangan Terlalu Takut Adalah Sampai Terobsesi Kita Tidak Perlu Takut Makhluk Alam Bawah Mereka Juga Sama Seperti Kita Cuma Berbeda Dimensi Saja Yang Perlu Kita Perhatikan Maksud Maksud Dari Cerita Tersebut Bante Mogalana Menceritakan Alam Surgawi Jangan Jangan Sampai Kita Melakukan Sesuatu Yang Jelek Yang Pada Akhirnya Mendatangkan Penderitaan Tapi Lakukan Sesuatu Yang Baik Yang Pada Akhirnya Mendatangkan Kebahagiaan Sang Buddha Menceritakan Tentang Petawatu Maksudnya Jangan Sampai Kita Melakukan Tindakan Yang Jelek Yang Pada Akhirnya Mendatangkan Penderitaan Sama Seperti Penghuni Alam Petah Jadi Kita Perlu Mengetahui Apa yang Melihat Apa yang Tertulis Apa yang Tersurat Sampai Disini Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara Saudari Mungkin Anda Akan Menghadapi Banyak Kebingungan Tapi Seperti Yang Saya Katakan Yang Sang Buddha Pernah Menyatakan Suatu Sair Sesaat Sebelum Parinibbana Kepada Bante Ananda Sairnya Sebetulnya Sangat Mudah Jadilah Pulau Pelindung Bagi Dirimu Sendiri Maka Kita Bisa Menghindari Hal-hal Yang Negatif Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari Apapun Anda Terima Ajaran Anda Peroleh Informasi Atau Media Yang Anda Baca Atau Lihat Atau Anda Dengar Semua Itu Jangan Diterima Mentah Mentah Termasuk Omongan Orang Baik Atau Buruk Omongan Orang Jangan Diterima Mentah Mentah Gosip Hal-hal Yang jelek Dan lain Sebagainya Bahkan Hal-hal Yang bagus Jangan Diterima Mentah Mentah Jadi Arus Kita Pikirkan Terlebih dahulu Analisa Terlebih dahulu Saya sendiri Bahkan Perkataan Dari guru Saya Saya Analisa Terlebih dahulu Apabila Saya Bertemu Dengan Bantai Dari Luar Bantai Umat Mengatakan Oh Bantai Ini Sakti Jana Ini Jana Itu Jana Ngur Ya Semua Ya Cukup Kita Dengarkan Tidak Perlu Kita Terima Mentah Oh Ya Baik Ya Cukup Kita Dengarkan Tapi Jangan Mencelah Apabila Ternyata Hal-hal Yang jelek Tidak Perlu Kita Cukup Jadikan Pengetahuan Ya Dengan Maksud Apabila Ternyata Ada Kasus Yang Serupa Kita Sudah Tahu Kita Sudah Punya Pengalaman Semua Harus Dianalisa Terlebih Dahulu Apabila Menurut Anda Baik Silahkan Untuk Dilakukan Apabila Ternyata Tidak Baik Ya Maka Jangan Diikuti Kesimpulannya Seperti Itu Jadi Jangan Menerima Segala Sesuatu Dengan Mentah-mentah Jangan Juga Mencelah Sesuatu Yang Ternyata Adalah Hal Yang Negatif Cukup Anda Jadikan Pengetahuan Sampai Disini Terima Kasih Demikian Dama Kelas Pada Siang Hari Ini Dian Akan Segera Ditutup Dengan Nama Karamata Ternyata 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 Hari Terima Ternyata Terima kasih.